di video kali ini cuy, gue mau unboxing dan sedikit mereview ada smart controller wireless gamepad di depan kita ini nah jadi buat kalian cuy yang mau menggunakan handphone kalian atau handphone android, atau tv android, ataupun set-top box android untuk main game, nah ini bisa jadi salah satu gamepad yang bisa kalian beli cuy harganya gue beli Rp 95.000an di toko online, tidak termasuk ongkir oke cuy disini ada fitur-fiturnya, dan ini kompatibel dengan android kemudian tv juga bisa, tv android macam-macam kemudian disini ada android, USB 2.0, pakai dongle 2.4 GHz wireless bagian samping seperti ini cuy, nah ini untuk kodenya cuy di bagian atas TGZ850M oke biar tidak lama-lama cuy, langsung saja kita unboxing dan kita lihat apa-apa saja yang kita dapatkan di dalam boxnya gimana tau cuy, kalian mau beli, nah ini mantap cuy oke disini kita dapat panduan penggunaan cuy, nah seperti ini oke selanjutnya disini ada introduction manual, nah seperti ini bahasa mandarin dan juga bahasa inggris oke kemudian cuy disini kita dapat OTG jadi OTG yang kita dapat di dalam paket ini adalah OTG type C yang seperti ini cuy oke kita dapat OTG, kemudian disini ada dongle wirelessnya jadi untuk dongle ini cuy, buat kalian yang menggunakan tv android yang ada port USB nya tinggal kalian tancapkan saja atau jika kalian menggunakan setopo android sama kalian tancapkan saja jika kalian menggunakan handphone cuy, nah ini jika handphone kalian itu pakai type C, nah ini kalian gunakan type C yang seperti ini oke jika kalian menggunakan yang micro USB handphone android kalian jadi kalian harus beli lagi cuy untuk OTG nya yang micro USB karena di dalam paket ini kita hanya dapat 1 OTG type C oke ini siap kalian tancapkan di handphone oke untuk pemasangan di handphone seperti ini cuy oke selanjutnya disini cuy kita dapat gamepad nya yang seperti ini oke mantap cuy, nah seperti ini harga 95 ribuan oke untuk tombolnya nah seperti ini tombol navigasi cuy biasanya itu kalau di setik line atau setik PC tombol navigasi ini punya tombol terpisah satu-satu tetapi ini bisa kalian putar layaknya analog yang seperti ini untuk analog nya sendiri cuy disini sangat lembut sangat nyaman untuk kita geser-geser kanan kiri seperti ini cukup lembut cuy mantap ada tombol slide serta tombol home dan juga tombol notifikasi atau tombol like nya atau lampu nya analog ini untuk tombol seperti ini cuy oke nah disini ada genuine product oke di bagian belakang nah disini sebelum kita gunakan cuy wajib kalian masukkan baterai disini oke baterai digunakan itu baterai jam atau A2 2 biji oke 2 biji kemudian disini ada tombol on off oke sebelum kalian gunakan ini kalian on kan terlebih dahulu cuy oke oke desainnya bagus cuy seperti ini mantap harga 95 ribuan bisa kalian gunakan ke macam-macam perangkat android oke cuy jadi ini saja sedikit reviewnya jika kalian punya pertanyaan terus di kolom komentar oke ini saja sekian dan jumpa lagi di video yang selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati